Jika bukan kepadamu Aku tidak tahu lagi Pada siapa rindu ini kan ku beri Pada siapa rindu ini kan ku beri Itu tadi adalah lirik bait yang paling saya suka dari lagunya terbaru Lagu terbarunya dari Anji yang judulnya Menunggu Kamu Ya, bait itu saya paling suka banget Nah, video kita kali ini saya akan coba membahasnya bagaimana cara memainkan intro dari lagunya Anji ini Sudah banyak banget ya yang bikin tutorialnya Tapi ya namanya juga content creator Tidak ada salahnya kalau saya ikut meramaikan dan ingin berbagi bagaimana cara memainkan intro di lagu ini Mungkin saja di channel lain kalian tidak menemukan kepuasan Puas-puas apa ya Ya enggak lah Mungkin saja di channel lain kalian kurang cocok gitu kan Misalnya kecepatan atau gimana Ya mungkin di channel ini kalian merasa pas belajarnya Oke, kita sama-sama belajar aja pokoknya sob Jangan lupa aja yang kalian suka silahkan kalian like dan juga share Supaya saya semakin semangat nanti memberikan tutorial di lagu-lagu lainnya Oke, langsung aja kita akan coba bahas bagaimana memainkannya Oke, langsung aja kita akan coba bahas bagaimana cara memainkan intronya di lagu Anji ini Tapi seperti biasa, samakan dulu tuningnya yaitu tuning standar E, A, D, G, B, dan E Kalau sudah sama, biasakan gunakan kuping kalian supaya lebih peka nanti kalau kalian ingin ngulik sendiri Tuningnya sudah sama Biasakan nanti kalau ketika saya pencet Nah, gunain aja kuping kalian Itu snare berapa fret berapa ya Karena kalau sudah sama, tuningnya biasanya akan lebih enak Tinggalnya main aja, ya nggak? Nah, oke Saya akan pecah per chord supaya kalian mudah mengikutinya Oke, kita akan mulai dari chord C Tapi tambahkan senar 1 di fret yang ketiga Jadinya mainnya seperti ini 5 plus 1 Kemudian 3, 2, 1, dan sekali lagi senar 1 Oke Kemudian Disininya kita akan main 5 plus 1 Lost senar, senar 1 Naik senar 2, fret 3 Senar 2 Lagi Oke Kayak gitu Kemudian ke A minor 5 plus 1 3, 2, 1 Tambahkan lagi Senar ke 1 fret yang ketiga Oke Gunakan penghubung sebelum pindah ke G Yaitu senar ketiga Pindah ke G G-nya hanya dipakai bass aja Kemudian Senar 3, lost senar Dan senar 1, fret yang ketujuh Sampai sini Kita akan ulang pelan-pelan Ikuti aja Oke Lanjut kita ke Chord yang F Senar 4 Plus 1 Kemudian 3, 2, 1 Baik lagi senar 3 Kemudian Pindah ke Senar 4 Plus 1 Turun 3, 2 Dan pindah ke G Oke G-nya Nah disini Nah disininya kita Dari senar 4 Metiknya Kemudian naik Ya dari turun Naik 6 plus 1 Kita ulang lagi Kita ulang lagi Nah gimana Butuh pelan-pelan Sekali lagi Kita akan mainkan Dari awal Silahkan kalian simak Dan samakan Apa yang saya mainkan Mudah-mudahan Kulikannya juga Seperti aslinya ya Lalu panasnya itu Menggunakan 2 gitar ya Seperti yang saya cover Pokoknya Kemudian naik Seperti yang sama Seperti yang sama Seperti yang sama Gimana? Mudah bukan? Mudah-mudahan kalian bisa ngikutinya. Kalau merasa kecepatan silahkan kalian play dari awal kalau memang kalian belum bisa ya. Mudah-mudahan bisa ya. Nah itu tadi yang bisa saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang sedang mencari tutorial yang pas di lagu ini. Jangan lupa sekali lagi kalau memang kalian suka silahkan like dan juga share tentunya. Supaya teman-teman yang lain bisa belajar bareng di channel kita ini. Oke sekian dulu sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam pemula salam sobat. Bye.